Intro Hai, apa kabar para penonton alur film dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kelanjutan dari film Wajizhenzu part yang ketiga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya yuk. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di awal film, terlihat Yechen yang sedang melukis tiba-tiba didatangi oleh si musang yang ternyata adalah seorang dewi bernama Anyang. Dan sepertinya, ia sangatlah membenci Yechen. Namun meskipun begitu, Yechen tak mengingat siapakah dewi tersebut. Karena itu, Anyang pun menceritakan pertemuan mereka pertama kali adalah pada saat acara pertunangan Yechen dengan kakaknya yang bernama Anshu. Akan tetapi, secara tak sengaja, Yechen malah mempermandukan dirinya di acara tersebut. Kemudian, Anyang juga mengatakan bahwa jika Yechen tidak keras kepala, mungkin saat ini ia tak akan diusir dari alam dewa. Namun, Yechen tak pernah menyesali perbuatannya itu. Bahkan ia lebih menyukai hidupnya menjadi seorang manusia. Ia juga tak kecewa telah meninggalkan Anshu. Karena wanita itu dalam hidupnya hanya berambisi untuk menguasai alam dewa saja. Yechen mengatakan bahwa mau berapa lamapun para dewa hidup, jika mereka tak memahami arti alam semesta, maka hidupnya tidak akan ada artinya. Tak lama setelahnya, Shoshan datang ke tempat itu dan membuat Anyang harus segera pergi. Di tempat lain, ternyata saat itu Mu King Su sedang menuju ke kota Fengzu untuk menemui Yechen. Akan tetapi, ia malah dihadang oleh beberapa penjaga yang ingin macam-macam padanya. Alhasil, Mu King Su pun menunjukkan kekuatannya pada mereka. Di sana, ia juga bertemu dengan pasukan Hao Tianzong yang ingin menangkapnya. Beruntung, Shoshan telah datang dan berhasil membuat orang-orang itu ketakutan. Kemudian, Shoshan pun mengajak Mu King Su ke tempat Yechen. Berpindah sims, terlihat Tan Taiyu sedang melatih kultifasinya. Beberapa saat setelahnya, Shoshan dan Mu King Su telah sampai. Karena itu, Tan Taiyu pun mempersilahkan Mu King Su untuk beristirahat. Sedangkan Yechen kala itu sedang memikirkan tentang kejadian-kejadian yang baru-baru ini terjadi. Dan secara kebetulan, karena Tan Taiyu datang ke sana, Yechen pun bertanya apakah ia menyimpan sesuatu yang membuat pasukan Hao Tianzong mengincarnya. Dan benar saja, ternyata Tan Taiyu memiliki sebuah gulungan berisi kekuatan ilahi Dewi Kehidupan yang ia temukan di gua sebelah utara Kerajaan Yan. Untuk itu, Yechen pun memerintahkannya untuk menjaga gulungan tersebut. Singkat cerita, saat Yechen tertidur, tiba-tiba ia ditarik ke dalam mimpi yang dibuat oleh An Shu, di mana An Shu ingin meminta Yechen untuk kembali padanya. Namun Yechen menolak, karena ia tahu kalau An Shu hanya menginginkan kunci istana dewa yang dibawa olehnya. Karena Yechen menolak, alhasil An Shu pun mengurung Yechen dalam mimpi tersebut. Di sisi lain, An Yang yang mengetahui hal tersebut akhirnya menemui sang kakak untuk mencari informasi mengapa ia melakukan semua ini. Dan An Shu pun menjawab bahwa ia melakukan hal itu dikarenakan ambisinya untuk menguasai alam dewa, bahkan pernikahan yang akan ia lakukan dengan dewa api juga untuk ambisi yang sama. Karena tidak sependapat dengan kakaknya, akhirnya An Yang pergi untuk mengambil batu kristal kebangkitan yang bisa menyadarkan Yechen secara diam-diam. Berpindah sins, terlihat Yechen saat itu masih terus berjalan tanpa arah dan tujuan. Kemudian ia pun berusaha memanggil naga pengendali cuaca bernama Xiang Zhang yang juga terkurung di dalam mimpi itu selama seribu tahun. Namun, naga tersebut malah melakukan perlawanan kepada Yechen. Sampai pada akhirnya, ia mau menurut ketika Yechen berjanji akan menjadikannya dewa. Tanpa diduga, ternyata hal tersebut telah diketahui oleh An Shu. Karena itu, ia pun meminjam kutukan dewa milik dewa api untuk memperkuat dunia mimpinya. Di sisi lain, ternyata An Yang telah menggunakan batu kristal kebangkitan tersebut kepada Yechen. Akan tetapi, An Yang mengatakan bahwa ia melakukan semua ini hanya karena merasa kasian atas apa yang dialami oleh Yechen. Sedangkan ternyata saat itu, pasukan Hao Tianzong yang mengetahui kalau Yechen terjebak di dalam mimpi, akhirnya kembali menyerang mereka. Namun, karena terdapat penghalang di tempat itu, Yan Hong pun memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan sebuah ritual bernama Xuan Tianji. Di mana inti dalam ritual tersebut adalah untuk mendapat kekuatan dengan cara membakar 10.000 jiwa manusia. Alhasil, para pasukan tersebut akhirnya menangkap seluruh penduduk kota Fengzhu. Beberapa saat setelahnya, berita tersebut telah sampai di telinga mereka. Akan tetapi, An Yang mengatakan bahwa ia tak peduli dengan apa yang terjadi kepada mereka. Singkat cerita, aninya Tan Tayu dan Mu Qingxiu pun mengutuskan untuk melawan pasukan Hao Tianzong. Sedangkan Shoshan diperintahkan untuk menyelamatkan Yechen jika mereka berdua telah dikalahkan. Di sisi lain, ternyata ritual tersebut telah dilaksanakan. Bahkan ada salah satu prajurit Hao Tianzong yang ingin menolong para penduduk karena tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Tak lama kemudian, Tan Tayu akhirnya telah sampai dan dengan mudah ia dapat melumpuhkan Diting. Akan tetapi, ia masih bertarung dengan Yan Hong. Dalam pertarungannya itu, Yan Hong menggunakan kerijikannya untuk mengalahkan Tan Tayu dengan cara mengarahkan serangannya kepada para penduduk. Sedangkan An Yang kala itu pergi ke dunia mimpi untuk bertanya kepada Yechen mengapa para wanita tersebut mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk Yechen. Kemudian, ia pun menjawab bahwa ketulusan hatilah yang membuat para wanita itu melakukan semua ini. Dan setelah An Yang memberitahu kalau Tan Tayu sedang dalam bahaya, akhirnya Yechen pun menggunakan kekuatan kuil suci untuk keluar dari tempat tersebut. Dan karena Shoshan terus mengkhawatirkan keadaan Tan Tayu, akhirnya An Yang pun bersedia untuk menolong mereka. Di saat yang sama, ternyata Tan Tayu sudah mencapai batas kekuatannya. Dan saat akan terbunuh, untungnya Mu Gingshu berhasil menyelamatkannya. Akan tetapi, kekuatan dari mereka berdua masih belum cukup untuk mengalahkan Yan Hong. Di tengah pertarungan, Yan Hong mengajak Tan Tayu yang sudah tak berdaya untuk ikut bersamanya. Dan karena ia menolak, Yan Hong pun terus melakukan penyiksaan kepadanya. Di tempat lain, ternyata keberadaan An Yang telah diketahui oleh An Shu. Dan karena An Yang terus membantah perkataan kakaknya itu, akhirnya ia pun ditangkap dan akan mendapat hukuman. Tak lama kemudian, Yechen datang ke tempat itu dengan berkata bahwa An Shu sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Sampai-sampai ia tega menghukum adiknya sendiri. Dan di tempat itu, Yechen pun menunjukkan kekuatan kuil suci kepada An Shu. Karena merasa terdesak, airnya An Shu melarikan diri dan menyuruh Yechen pergi ke kerajaannya jika ia mau menyelamatkan An Yang. Yechen pun memutuskan untuk pergi ke sana sebulan dari sekarang, sembari mempersiapkan segala sesuatu yang ia butuhkan. Sedangkan di negara salju, terlihat An Yang mulai mendapat hukuman dari An Shu. Di sisi lain, Mu King Shu juga telah memutuskan untuk pergi dan melanjutkan perjalanannya mencari sang pendeta tinggi. Karena itu, Shoshan lalu memberikan cincinnya kepada Mu King Shu. Tak lama setelah itu, Yechen pun muncul dan mengatakan bahwa Mu King Shu akan menemukan arti kehidupan dalam perjalanannya. Berpindah sins, terlihat Tan Tayu didatangi oleh Hao Yaxing yang ingin mewakili An Yang untuk berterima kasih dan juga untuk meminta gulungan kontrak hidup Dewi Kehidupan yang ia simpan. Di sana, Hao Yaxing lalu memberitahu rahasia dari Dewa Api yang mana Dewa Api dapat mengubah jiwanya menjadi miliaran bagian dan akan membuatnya tetap hidup selama ada kekuatan api di dunia ini. Setelah itu, mereka pun pergi ke kerajaan Beidi dengan menjadi organisasi perdagangan dunia. Dan dengan mudah, akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam kerajaan tersebut. Namun sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan banyak penduduk kerajaan itu yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, Yechen pun memerintahkan para prajuritnya untuk membagikan makanan ke seluruh kota. Tak sampai di situ saja, ternyata kedatangan dari organisasi perdagangan dunia juga dimanfaatkan oleh seseorang untuk meraup keuntungan. Di sisi lain, kabar tersebut telah sampai di telinga raja kerajaan Beidi yang mana ia berencana untuk mengusir organisasi tersebut dari kerajaannya. Sedangkan setelah kematian dari Yan Hong, Dewa Api memerintahkan seorang pengikutnya bernama Ling Er untuk memimpin pasukan Hao Tianzong dan memeriksa siapa ketua dari organisasi perdagangan dunia yang ada di kerajaan Beidi. Mengingat belum ada yang mengetahui siapa sebenarnya ketua dari organisasi itu sampai sekarang. Dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya akan berlanjut di part berikutnya. Terima kasih.